baik sekali tapi kayaknya dia memang menyenengin hati temen-temennya aku tuh emang sengaja ngumpulin temen-temen yang dari Medan temen-temen yang kita sama-sama berjuang dari Medan aku paksa mereka untuk ketemu aku pada hari pertama aku sendiri hari kedua aku bawa ini Boris sama Jagan ada Bang Awe juga, ada Bang Aco kita datang kesitu dia ketawa-ketawa hari minggunya aku bawa lolok aku bawa Gita B-Bita aku datang hari minggu dia masih ketawa juga setelah ketemu hari minggu aku dapat kabar kalau kondisinya drop lagi disitu aku gak berpikir apapun karena aku masih mikir kayak yang yaudah dia drop nanti dikasih obat baik lagi kondisi tapi ternyata mulai dari hari minggu itu itu keluhan pertama dia sakit perut sakit sekali perutnya susah buang air besar mulai dari situ dia turun terus drop terus sampai tadi pagi aku baru pulang baru pulang program sahur belum sempat tidur dikasih kabar jam 6.15 dikasih kabar sama kakaknya oke kondisi yoga drop ini sudur air ya mudah-mudahan ya baik-baik-baik soalnya kondisinya benar-benar drop ngasih kabarku ke kak kira cuman kak mudah-mudahan yoga cepet pulih kondisi ini ya kak seperti itu dan gak berpikir apa-apa karena aku mikir ya dia bakal segera pulih lagi gitu aja 6.15 aku dikabarin, 6.38 aku dikabarin lagi dia udah gak ada Secepat kayak Kalau aku yang ngabarin Jegel Jegel, ngepon Mungkin aku udah gak enak perasaan ya Ketika jegel ngepon jam setengah tujuh Aku jarang-jarang jegel ngepon jam setengah tujuh Masalahan aku udah gak enak Karena dari malam tuh aku udah komunikasi Jegel juga Pestat Alpi Kondisinya menurut Bagi sempat mentah juga Tapi Kita sebagai manusia Tetap harus Optimis ya Cuman ya Ngomong berkata lain Ini kesempatan keluarga Keluarga Terutama pihak Mbak Benyak Mau dikebunikan disini Mau dimakamkan disini Supaya Karena pihak keluarga juga Pengen tetap stay di Jakarta Supaya gak jauh dari ibunya juga Ibunya kan dimakamkan di Jakarta juga Jadi Emang Tidak mau di gua ke Medan Dari awal Emang Sudah ada obrolan Tidak di gua ke Medan Kita bakal guna untuk Cari pemakaman yang dekat dari rumah Ibunya juga Gak lama Dia udah lama Untungnya waktu COVID-19 Awalnya Pesan gak ada Dia cuman bilang Jangan Aku gak mau ada tahlilin di rumahku Aku gak mau ngerepotin semua orang Biarkan setelah aku meninggal Aku gak ngerepotin Kalau temen-temen mau bikin tahlilin Silahkan tapi jangan di rumahku Bukan ke aku Aku gak tau sampai ke sana Tapi Sempat ada Nujukin istri dan anak-anak Tidak ada Karena dia kan di Kuala Lumpur Sebulan lebih Sebulan lebih Tapi aku komunikasi Terus sama Aku Aku mungkin Dibandingkan yang lainnya Aku jauh lebih Ngebesarin hati Gak masuk Kondisinya Bang Roki dalam Dari temen-temen Itu mungkin Sudah ada obrolan Untuk Apa namanya Memikirkan anak-anak Kayak Bang Mabie Yang masih kecil juga mungkin Kita belum ada obrolan Kayak begitu Tapi kayaknya Tanpa diobrolin Kita semua siap ya Siap ngebantuin keluarganya Kita siap Kita siap menjaga Terutama Terutama Kita-kita yang Yang berantau Kita siap Menurut aku Mabie ini Salah satu Influensi kita semua ya Buat sebagai perantauan Dari Sumatra Entah itu Dari manapun Pokoknya dari Sumatra Pasti semuanya Pengen seperti Mabie Dan Mabie banyak Memberikan contoh Untuk komika-komika Daerah Daerah Itu gimana Struggle Di dunia komedi Dan semoga Banyak yang Contoh Mabie Di masa depan Ada rencana Yang belum tersampaikan Atau terlaksana Dari Mabie sebelum Menindak Aku Sama Bang Pras Mungkin Dari Mabie sampai Sampai sekarang Dimakan Seberapa Adetasi Terpukul banget Sama prosesnya Dukas Pengakaman ini Galing-galing Seberapa dekat Aku gak tau orang ya Tapi aku terlalu banyak Ngabisin waktu Aku banyak sekali Bahkan jauh dari Bahkan jauh sebelum kami Masing-masing nikah Kami terlalu banyak Ngabisin waktu bareng Aku terutama Sama-sama Tapi itu Terlalu banyak Ngabisin waktu Bukan cuma di Jakarta Dari sebelum di Jakarta Bahkan dari sebelum aku Setena Aku masih main bola Aku udah punya hubungan Lumayan Amat sangat dekat Sama-sama Kalau Kalau aku Apa ya Mentor aku Di Suci 4 Waktu itu Jadi Setiap show Aku banyak ngobrol sama dia Dan banyak koreksi Dari Babe Jadi menurut aku Dia adalah Abang yang sangat Baik Menurut aku Yang mau Memberikan jalan Buat adek-adeknya Itu yang luar biasa Menurutku Kenapa aku terkukul Terus Terakhir itu Mungkin pesannya Waktu aku umroh Mungkin istrinya Ngabarin Kalau minta doa Buat Babe Kalau seadanya Masuk laut Nah itu tuh Aku Bener-bener Tirodoh itu Mungkin lebih banyak Mendoakan Babe Daripada diriku sendiri Karena Aku punya banyak ketakutan Jadi ya Setidaknya aku pernah Mendoakan Babe Di situ Di saat itu 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 kelegaan aku Selain tadi jadi mentor Kira-kira jasa apa lagi sih Yang jasa kebaikan Banyak sekali Menurutku Yang gak bisa dihitung Kebaikan Babe ini Karena orangnya juga Gak perhitungan menurutku Apapun gitu Terutama buat teman-teman Dan adik-adik Semuanya Luar biasa Kalian boleh tanya Sama semua komik Kalian boleh tanya Sama semua komik Mbak Bip baik Dia tidak pernah Dia gak pernah pikir panjang Bantuin orang Dia tidak pernah pikir panjang Bahkan Mbak Bip baik Dia tidak pernah punya masalah Bahkan Ya dia Bisa dibilang komik Yang bisa Tidak ada masalah Sama sekali Dia sudah sempat vakum Dia sudah sempat vakum Dia sudah sempat vakum Dia memang senang bisnis Beberapa kali bisnisnya juga Ya itu ya Babe Dia pantang nyerah Dia pernah bisnis Sebelumnya ada sempati Dia gak peduli Dia coba lagi Akhirnya yang ini Bisnisnya berhasil Mungkin memang sudah jalannya Dia tidak pernah mempersiapkan ini Tapi kayaknya ini memang jalan yang sudah disiapkan Tuhan Untuk keluarganya Keluarganya Itu Oke Terima kasih